Terima kasih. Sudah ada 20 peserta yang sudah masuk di ruangan ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin sudah dibahas. Mungkin nanti kita akan coba membahas beberapa karya-karya yang sudah masuk untuk ditunjukkan. Dan kemudian nanti Mas Gulem juga akan memberikan contoh secara live. Ini kita bakal melihat Mas Gulem nanti live drawing. Tapi ini memang ada sedikit hambatan di tempatnya Mas Gulem saat ini sedang mati lampu. Semoga saja bisa segera nyala ya untuk ininya. Karena memang nanti akan lama sekali. Mungkin seperti itu. Baik. Untuk dari rekan-rekan semua, saya mengingatkan, mohon untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Karena memang daftar hadir nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk bikin sertifikat, e-sertifikatnya nanti. Seperti itu. Nanti sertifikat itu akan kita bagikan setelah sesi yang ketiga. Setelah sesi yang ketiga. Baik. Tidak membawa-bawa waktu lagi. Kita langsung, kita beri tepuk tangan dulu Mas Gulem. Silahkan Mas Gulem. Tangan. Baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di workshop desain karakter episode kedua. Pak, jelas nggak Pak suara saya? Jelas, jelas. Tapi mungkin agak delay. Iya, maklum Pak, tetri, Pak. Iya, makanya semoga segeranya lah listriknya. Iya. Tiba-tiba tadi lampu mati. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada delay. Ketika saya memanfaatkan materi. Dan ini ya, teman-teman layarnya silahkan diaktifkan. Karena kita hari ini pure praktek dari materi saya yang di episode pertama. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah ini mengumpulkan beberapa karya. Ada sekitar, ya, pilihan 10 orang lah. Yang nanti bisa kita review, nanti akan saya pilih di akhir sesi. Kita nanti bisa berdiskusi di situ. Mungkin juga datang juga yang punya karya, kita bisa review bareng. Nanti tolong microphone-nya dinyalain. Nah, yang pertama adalah, kita langsung saja ya mulai ya. Nah, teman-teman yang di rumah boleh mempreparekan alat gambarnya. Kali ini kalau saya pakai digital. Kalau teman-teman pakai manual, pakai kertas, pakai digital juga boleh. Nggak ada bedanya sebenarnya, cuma ada beberapa fitur-fitur yang tidak ada, yang tidak bisa dilakukan di gambar manual, yaitu adalah Ctrl Z. Semuanya tahu ya itu ya. Kalau di digital itu lebih praktis karena banyak sekali fitur yang lebih ringkes, lebih praktis, mempermudah kita untuk mengerjakan satu proyek desain. Kali ini saya pakai Wacom into Ausdrao. Ini alat ya, alat dan bahan ya. Saya pakai Wacom into Ausdrao. Kalian bisa pakai tablet apapun. Jadi kalau grafik tablet ataupun pen tablet ataupun yang punya iPad Pro itu malah lebih bagus, itu sebenarnya nggak ngaruh sih kalau menurut saya. Apapun alatnya, yang penting fokus, yang penting niat ngerjain, itu pasti akan jadi. Kalau untuk software, saya pakai Paint Tool Sai. Kebetulan ini yang versi lama, karena sebenarnya yang versi baru sudah keluar. Fiturnya Paint Tool Sai ini kurang lebih hampir sama kayak Photoshop, tapi dia fokus lebih ke drawing, lebih fokus ke gambar. Kalau yang di Paint Tool Sai yang baru, dia bisa kasih tuliskan. Kalau di sini kita nggak bisa. Nah, kemudian kalau yang saya berikan kemarin tentang desain karakter, ini adalah spread ataupun desain karakter sheet yang pada umumnya dipakai. Ada empat, yaitu tampak depan, 3 per 4, samping, belakang. Nah, ini adalah desain karakter sheet yang pada umumnya dipakai. Karena apa? Semua tampak dari karakter kita itu nanti akan terwujud di sini. Mulai dari tampak sampingnya, depan, belakang. Jadi mempermudah ilustrator, kalau misalkan kita kerja tim, mau bikin animasi, kita bikin karakter satu-satu, mempermudah tim kita untuk gambar. Jadi ini buat acuan. Ini yang harus nggak luput dari pengerjaan desain karakter. Mau itu desain maskot, mau itu desain game, mau itu karakter tokoh animasi, maupun komik. Nah, kemarin kita sudah dikasus dengan kita punya karakter yang namanya Elang sama Garuda. Untuk konsep cerita, Elang itu diambil dari Relief, dari Candi. Apa kemarin, Pak? Saya lupa, Pak. Karakter Garudanya. Garudanya diambil dari Candi Kidal. Candi Kidal. Candi Kidal. Saya akan, sebelum saya masuk ke sini, saya akan memberikan satu materi tentang brainstorming yang kemarin tentang alur cerita ini, ada sedikit alur cerita yang diubah. Kebanyakan teman-teman yang mengirimkan portfolio karyanya yang berupa Garuda ataupun Elangnya, banyak yang dikorelasikan dengan budaya. Itu sangat bagus, karena mungkin teman-teman lihat bahwa karakter Garuda ini diambil dari Relief Candi Kidal. Nah, saya akan memberikan satu tips ya. Kemarin yang pertama adalah, satu, kita menentukan konsep dulu. Menentukan konsep. Konsep ini diambil dari, ada satu orang, satu anak, sorry, satu anak, namanya Elang. Satu lagi, ada, kita bisa dipilihkan satu hero. Namanya, ini kalau nama kita nanti brainstorming lagi ya. Saya tulis ini di sini Garuda dulu. Garuda. Nah. Ketika kita mengetahui konsep alur ceritanya, kita akan lebih mudah untuk memberikan gambaran visualnya nanti. Untuk sementara saat ini, saya akan memberikan konsep ceritanya kayak gini. Jadi, satu anak ini, si anak ini dia punya kekuatan ketika dia rekreasi kecandi. Rekreasi kecandi. Kidal. Kidal apa kidal, Pak? Ki. K. Ki. K ya, Pak. Rekreasi kecandi. Kidal. Kemudian, dia tidak sengaja mengaktifkan tombol relief di salah satu relief di candi. Kidal itu, yaitu relief Garuda. Relief Garuda. Kemudian, relief Garudanya ini seperti layaknya kayak ceritanya Aladin. Ketika, apa namanya, ininya digosok, terus keluar jinnya. Hampir sama. Relief Garuda ini kemudian menjadi, apa ya, kayak sidekicknya si Elang. Nah, dari sini, kita bisa menjabarkan ke beberapa sifat-sifat karakternya. Misalkan yang satu anak ini, dia, ini tergantung yang bikin cerita ya. Karena ini kita bicara masalah konsep dulu. Satu anak elang ini, dia sering dibully. Karena dia lemah. Dibully. Lemah. Terus dia punya badan pendek. Karena karakter-karakter yang suka dibully itu kadang karakter yang cupu, kita bisa menambahkan unsur kacamata di karakter ini. Kacamata. Nah, ini salah satu triknya adalah, ketika kita punya satu karakter, ini bisa dijabarkan menjadi beberapa kata-kata sifat-sifat. Beberapa sifat-sifat yang pada umumnya mewakili karakter yang kita pilih. Nah, ini sebenarnya banyak nanti. Kalau saya bikin desain karakter, biasanya ini nanti akan muncul banyak. Lemah, badan pendek, dan lain-lain. Untuk sementara, supaya mempersingkat waktu, kita bikin yang simple-simple dulu aja, nggak apa-apa. Secara garis dasar seperti ini. Seperti yang PDF yang saya berikan kemarin. Waktu bikin Captain America. Kali ini saya mau bikin Garudanya, karena kalau kita pakai satu anak, karakter yang anak kecil, kayaknya nggak begitu menantang. Supaya ini bisa. Karena kan kalau anak kecil, kita udah tahu wujudnya. Kayak dia pasti punya dua mata, kampunya pendek, kayak gitu, pakai kacamata, dan lain-lain. Kalau Garuda, kita pasti bisa banyak, bisa banyak memunculkan banyak suku kata brainstorming lainnya. Nah, Garuda, kembali ke konsep cerita, ibaratkan saya ini adalah penulis naskahnya ya. Ibaratkan saya ini adalah penulis naskahnya, kemudian kita masuk ke konsep cerita, saya korelasikan dengan apa yang lagi tren sekarang. di dunia fashion. Kita masuk ke ranah highbeast. Highbeast ini adalah beberapa katalog-katalog fashion yang lagi diminati orang-orang, karena desainnya oke, bahannya oke, sama-nyaman dipakai. Ini, timbulnya fashion highbeast ini, kita nggak lupa dari penggunaan riset. Halo, cek. Dengar ya, Pak, ya? Dengar, dengar. Sempat takut putus-putus, tapi dengar. Ada tulisannya connection was not stabil soalnya. Iya. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, kemudian, ini cara risetnya gampang. Pengumpulan datanya gampang. Ini bisa dibuat, teman-teman, kalau misalkan mau bikin skripsi. Jadi, kita ada riset di dunia online, kita bisa cari di Google, nanti akan muncul beberapa jurnal tentang highbeast, tentang fashion sekarang itu kayak gimana, lalu outfit yang cowok itu sekarang yang hype kayak gimana, sepatu yang sekarang lagi trend itu kayak gimana, trend retro kayak gimana, itu nanti akan muncul. Secara offline, kita bisa mengunggulkan data. Lewat mana? Kalau fashion, ya otomatis lewat beberapa toko-toko atau store-store yang ada di daerah kalian. Misalkan kalau saya lagi di Malang, saya misalkan ke Inspired, saya misalkan ke Matahari Departemen Store. Saya lihat di sana apa yang lagi best-selling, apa yang lagi banyak diminati sama masyarakat. Kayak gitu. Ini nanti akan muncul di seharusnya. Kemudian, nah, konsep cerita di sini, saya langsung ke intinya. Cerita. Jadi, karakter utama ini, main karakter, dia, goal-nya adalah menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia. dari, misalkan virus corona. Bebas ya. Ini outputnya nanti bisa banyak nanti macamnya. Kayak kita bisa bikin game, kita bisa bikin komik, kita bisa bikin animasinya. kayak gini, itu bisa disubkan menjadi genre sky-fi, sky-fi, superhero, macam-macam. fantasy, fantasy, komedi juga bisa. Atau mungkin kombinasi antara genre-genre ini tadi. Kali ini saya pakai yang fantasy aja. Kalau fantasy itu, biasanya kita bisa lihat di film-film anime-anime Jepang, ataupun game-game JRPG namanya, kayak yang sekarang lagi, yaitu final fantasy, kayak gitu itu, terus ada dragon quest, dan lain-lain. Kebanyakan fantasy ini karakternya agak jeloneh. Jadi misalkan yang hewan, dia tidak langsung berujud hewan. Yang manusia, kadang dia menjadi sebuah karakter yang nggak rupa gitu loh, yang bagaikan monster yang jelek amat, kadang dia bisa divisualkan sebagai manusia, kadang dia bisa divisualkan sebagai monster. Kali ini saya akan pakai fantasy. Ini tadi ada beberapa poin yang sudah saya lingkari. Ada high beast, terus kalau kita bicara masalah style, saya pengen style-nya itu kartun. Nah, kartun saya pengennya, kartun ini ada banyak ya. Kita bisa pakai OG, original character, atau kita bisa pakai referensi animasi ataupun komik-komik yang sudah ada. Style-style yang sudah ada, kayak Nickelodeon, terus kartun network, anime-anime, dan lain-lain. Sekarang kartun saya pakai, apa ya, saya pakai OG aja deh. Saya pakai karakter original saya. Saya pakai OG. Nah, setelah itu kita kumpulkan resource-nya. kita kumpulkan beberapa macam resource-nya. Ada Garuda, ada high beast. Kalau saya, biasanya, saya akan mencari resource yang paling mudah, yaitu gambar elangnya. resource ini bisa dikatakan di mana aja. Di Google bisa, di Pinterest bisa. Jadi, kita tahu anatomi tubuhnya, anatomi tubuhnya elang itu kayak gimana, paruhnya, terus matanya, cirikannya itu apa. Saya cari yang lebih ini ya. Saya cari yang lebih. lebih detail. Nah, ini. kita bisa lihat bahwa karakter ciri khas karakternya elang itu pasti kepalanya, ini elang yang pada umumnya ya. Kepalanya warna putih, terus punya dada yang tegak, dan sayapnya itu lebar. Di bagian ujungnya itu lebar. kemudian dia punya cakar yang tajam, dan juga paruh yang tajam. Matanya itu selalu kelihatan garang. Nah, ciri khas ini itu nggak boleh kelewat kolonis. Jadi, karakternya itu apa, ciri khasnya itu apa, ditulis. Kemudian, saya akan cari refleksi high-beast. High-beast ini bisa dikatakotikan sebagai streetwear. Oke. dikatakotikan sebagai streetwear. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya, karena karakter fantasi itu kadang dia punya kostum yang sangat komplit. Jadi saya pakai contoh-contoh kostumnya biasa yang dipakai teman-teman penggiat streetwear. Nah, kita mulai ya. Kali ini saya akan kasih tutorial cara bikin desain karakter lewat bidang. Pakai bidang yang pada umumnya, bidang itu kayak segitiga, kotak, persegi panjang, bulat, dan lain-lain. Supaya apa, kalau kita pakai desain karakter yang sangat rumit, sangat realis, kasihan nanti yang kadang punya skill yang lebih minder sama teman-temannya, kasihan nanti. Jadi kita pakai yang karakter yang sederhana aja. Ingat ya, ini ada empat desain karakter street yang sering dipakai pada umumnya. Maksud saya tadi kita pakai bidang. Dasarnya bidang, itu biasanya saya memulai dari badannya dulu. Katakanlah, tadi kita lihat ciri khasnya burung elang, burung garuda, itu punya dada yang tegap. Berarti saya akan membesarkan di bagian dadanya. Misalkan kayak gini. Ini teman-teman bisa bisa memakai resource sketsa karakter desain sheet-nya ini macam-macam ya, bisa melalui Pinterest juga banyak. Kebetulan ini saya dapat di buku animasi, kemudian saya gambar ulang. Ini karakter Cibi sebenarnya. Kita lihat karakter Garuda-nya kembali. dia punya kepala yang agak ngotak, agak. Gimana ya? Jadi kayak gini. Kalau digambarin kayak gini. Nah. Ini langsung aja, gak apa-apa, dimasukin ke sini. Misalkan kayak gini ya. Kemudian kita tinggal memodifikasi gambar ini lewat sketsa desain karakter sheet-nya. Contohnya kayak gini. Nah. Kan kayak gini ya. Terima kasih. Yang saya katakan tadi, tangannya punya sayapnya Guru Garuda ini sangat lebar banget daripada bagian tubuh lainnya. Jadi kita bikin agak besar. Contoh lah kayak gini lah ya. Nah, ketika bidang karakternya sudah jadi, kita bikin sketsa untuk desain karakternya. Kita bisa pakai lightbox kalau manual, kalau digital kita turunkan opacity-nya, terus kita bisa memainkan sketsanya dengan warna yang lain. Misalnya kita kesulitan dengan menggambar paruhnya ya teman-teman, kita bisa menggunakan teknik tracing yang biasa kalau misalkan teknik ini dilakukan ketika kita bikin ilustrasi portrait kayak wajah, WPAP, karikatur, dan lain-lain. Ini namanya teknik tracing. Ini kan ada plusnya nih, garis bantu plus ini. Biasanya ini kalau di teori menggambar wajah, yang garis landscape ini dia untuk posisi matanya. Dan mulutnya biasanya ada di sini, paruhnya. Karena hidungnya Garuda ini jadi satu dengan paruh, kita posisikan paling nggak seginilah. Nah, enaknya digital itu kita bisa menseleksi ya. Kemudian kita membuat bagian kepalanya. Selamat malam, Bu. Kita bisa membuat beberapa ciri khas. Kalau kita lihat ya di gambar ini, kadang ada yang Garudanya itu rambutnya jabrik. Kita bikin agak sedikit jabrik. Kemudian di bagian mata. Yang saya katakan tadi juga bahwa mata Garuda ini punya mata yang garang ya. Kita bikin matanya agak sedikit sangar. Nah, enaknya digital juga gitu. Kita bisa meng-copy pastel kalau misalnya kiri-kanan. Sebenarnya desain karakter itu bisa pakai teknik mirror. Kalau kita bikin yang kiri, nggak usah bikin yang kanan. Karena ini cuma sketsa. Biasanya kalau gitu saya terangkan di waktu inking nanti untuk menebalkan garisnya. Nah, kemudian untuk kostum bawahnya. Untuk kostum bawahnya kita mengatasi sama desain high-bis ini. Saya pilih yang ini kayaknya ya. Lebih mudah. Oke. Ini. Oke. Kita bikin yang sebelahnya. Biasanya kalau misalkan teman-teman bikin kostum, teman-teman bisa mereferensikan dengan apa yang sudah ada ataupun dikombinasikan. Jadi kayak misalkan budaya gitu ya. Batik dengan apa, belangkong dengan apa. Itu malah menghasilkan gambar yang original. Oh iya, tips ya. Oh iya, tips ya. Ini jangan didiru. Kalau gambar digital, usahakan layarnya dinamain supaya nggak lupa. Kadang saya nggak memberi nama layar saya. Jadi saya kadang lupa. carinya itu susah nanti. Carinya itu susah nanti. Kemudian kita bikin tangannya. Usahakan kalau yang digital, usahakan kalau yang digital, misalkan yang manual juga, bikin sketch-at dengan pensil kalau yang manual, supaya bisa dihapus, tipis-tipis saja, ataupun dengan warna yang berbeda. Beli pensil warna yang bisa dihapus. Kalau yang digital, usahakan layarnya tangan, kepala, badan itu beda. supaya kita bisa memodifikasi itu kalau terjadi kesalahan. Katakan lag kayak gini. Tidak. 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 Kayaknya ini kurang besar Kurang lebih seperti ini Bagian kaki Supaya Saya pengennya ini nanti bisa outputnya bisa jadi game Jadi saya bikin Desain kaki yang mudah Yang tidak terlalu rumit Karena dia punya cakar Terima kasih Nah Proses sketsa sudah jadi Jadi semua sampai sini sudah jadi Kita lanjut dengan proses ingking atau proses penebalan Jadi untuk yang manual kalian bisa pakai lightbox Atau kalau misalkan punya meja kaca di rumahnya Di bawahnya dikasih lampu Supaya diterangin sketsanya Jadi kertasnya itu ditaruh di Kertas yang ini ingking Yang ini sketsanya Jadi ditaruh di atasnya Supaya bisa kita Terbeli Dan tidak merusak sketsanya Jangan langsung di sketsanya Itu tidak apa-apa sih Kalau langsung di sketsanya Tergantung Saya biasanya suka Kalau misalkan yang manual itu Sketsanya tidak dibuang Karena buat Nanti kalau game atau komiknya sudah selesai Kita buat artbook Terus dijual Itu bagus banget Nah kita langsung Inking Jadi kita proses pendidilan Saya pakai warna hitam Saya akan pakai teknik mirroring Sebenarnya ada beberapa software Yang punya Fasilitas mirroring ya Kalau di saya Kayaknya yang baru sudah ada Kali ini saya pakai manual saja Jadi saya kopas Yang kiri terus dikopas Dikopas ke sebagian kanan Jadi sketsa ini merupakan Sebuah panduan ya Panduan kita untuk Mendetailkan Kalau misalkan Kalau di saya Biasanya di Gelamprok Studio Itu Sketsa kasarnya sendiri Bagiannya sendiri Yang ngeing sendiri Yang coloring sendiri Jadi orangnya sendiri-sendiri Jadi makanya Biasanya sketsanya harus Detail Kemudian kita Bagian kepala Kalau misalkan bagian Kepalanya Kirikannya yang sama Silahkan pakai kopi Kalau berbeda Silahkan digantarkan langsung Ini kan beda Terima kasih Terima kasih Kita tambahin objek Bagian tubuh yang belum digambar Kemudian lanjut dengan bagian Badannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita bisa kasih Detail yang belum kita gambar Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Nah, seperti ini kira-kira kemudian langsung proses shading atau bayangan. Nggak usah terlalu ribet, bayangannya kita main yang simple aja. Nah, kalau tips dari saya, biasanya yang bagian dalam itu gelap, yang bagian luar terang. Kayak lengkukan-lengkukan bajunya gitu tuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebetulnya terputus dari Mas Gulam ya. Kita coba nunggu sebentar. Jadi memang karena ada kendala jaringan dari Mas Gulam. Kebetulan di sana mati lampu. Ya, bisa jadi seperti itu. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Tidak ada yang mau bertanya? Apakah semuanya jelas semua? Terima kasih. 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 Terima kasih.